Halo Sobat Mata Hobi dan Gadget, balik lagi sama gue Rido dan kali ini kita bakal unboxing sekaligus review sebuah wireless gamepad dari brand Fantech yaitu Fantech Revolver WGP12 Sebelum masuk ke videonya, for all information, seri revolver dari Fantech ini ada 2 seri ya, yang satu WGP12 dan GP12 Bedanya hanya di WGP12 itu sudah wireless, sedangkan di GP12 masih menggunakan wire Tanpa banyak bahasa basi, langsung aja kita masuk ke videonya Oke, sebelum kita unboxing, kita bahas dari segi packagingnya ya Dari segi packagingnya cukup menarik dengan bagian depan yang mengekspos gamepad ini Dan pastinya banyak tulisan-tulisan sebagai fitur-fitur andalan dari WGP12 ini Tertulis seperti for PC atau PS3, wireless 2.4 GHz, soft grip, ada vibration, dan dual mold Oke, langsung aja kita buka dari boxnya ya Oke, setelah dibuka dari boxnya, yang di bagian dalam terdapat yaitu unit gamepadnya Ada dongle USB 2.4 GHz, ada kabel charge micro USB, buku manual, dan garansi cardnya Hanya itu yang tertera dari paket pembelian ya Oke, langsung aja kita bahas dari segi unitnya Dari segi layout, langsung terlihat dengan layout yang menyerupai stick Xbox Dengan menggunakan icon button yaitu X, Y, B, dan A Serta analog 2 di bagian bawah dengan feel yang menurut gue enak banget Dan dibalut dengan lapisan karet yang ada teksturnya di pinggir Serta ada bagian cekung di tengahnya yang bikin nyaman buat jempol tangan kita Di bagian tengah gamepad ini terdapat tombol start dan select Yang menurut gue agak terlalu tinggi sih Serta terdapat logo Fantech yang digunakan untuk pairing device ini Terdapat juga 4 lampu indikator di bagian tengah dari si analognya nih Simbol lampu ini bakal menyala sesuai dengan device yang kita pakai Jika LED 1 menyala itu berarti untuk PS3 Dan jika LED 2 menyala itu untuk PC mode dan Android mode Untuk bagian atas terdapat tombol top button untuk R1 dan L1 nya yang memanjang sampai ke samping Dan sangat empuk Serta button R2 dan L2 nya yang menggunakan trigger Yang gak terlalu berat juga Jadi kalau digunakan untuk main game balap Kita bisa nahan gas 1.4, 1.5 atau full tanpa ngerasa pegel Di bagian tengah atasnya juga terdapat 1 buah port micro USB untuk nge-charge gamepadnya Dari segi build quality nya sih menurut gue udah bagus ya Dari bahan plastiknya pun kerasa sangat solid Dengan finishing matte black nya gak terlalu kasar dan terlihat elegan di harga wireless gamepad yang cukup ekonomis ini Dengan berat 182 gram dan jarak wireless nya itu 7-8 meter Nah untuk spesifikasi baterai pada gamepad ini yaitu 600mAh Waktu charge sekitar 3 jam dan bisa standby sekitar 10 jam Serta terdapat mode sleep atau turn off otomatis jika gamepad ini tidak digunakan atau kita sedang away from game Dia akan mati untuk menghemat konsumsi baterainya Lanjut kita bahas ke konektivitasnya WGP12 ini menggunakan dongle USB 2.4 GHz Secara experience gue gak ngerasain ada delay yang aneh-aneh dan berlebihan Serta terdapat fitur vibration atau getar yang gak lebay sih menurut gue Masih kerasa nyaman lah berpuluh ada getar-getarannya Dan itu bakal berguna saat kita main game balap Jadi kalau kita keluar dari sirkuit itu bakal getar-getar sendiri Tapi gue ngerasain kadang gamepad ini suka loss signal sendiri Gak tau karena jarak yang jauh atau gimana Padahal sih ya gue main gak gitu jauh dari PC Nah mungkin sebut mata hobbilan gadget ada yang tau penyebabnya Bisa komen di kolom komentar Tapi overall semuanya oke Untuk kenyamanan tombol dan fungsi lainnya good aja sih menurut gue Selain konek ke PC gamepad ini juga bisa konek ke PS3 dan Android Tapi ya karena disini kita gak ada PS3 dan untuk Android ternyata hanya bisa jika kita menggunakan emulator saja Jadi kesimpulannya wireless gamepad ini dengan harga 200 ribuan Sudah cukup recommended ya buat sobat mata hobbi dan gadget yang lagi nyari wireless gamepad Dengan harga segitu kita udah bisa dapet wireless gamepad yang bagus dari banyak sisi Mulai dari desain yang keren Button feelnya juga empuk dan nyaman Konektivitas yang gak ada delaynya Ditambah dengan boot quality yang elegan Overall gue sih suka ya sama WGP12 ini Nah sekian dulu review kita kali ini Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Salam mata hobbi dan gadget Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya trên simulan giveaway Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya